Ya inilah detik-detik Blu Risky 250cc 4 silinder Akan disalip dengan GSX 150 Ya kita lihat GSX 150 Semakin mendekati Blu Risky Blu Risky tidak bisa menyalip Semakin dekat Blu Risky tetap ditempel Blu Risky disalip Blu Risky 150cc Harga dirinya jatuh pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu So ketemu lagi dengan gue Jo, Aryanji Motorsport Di Aryanji TV Nah kali ini gue bilang selamat pagi Memang deril selamat pagi Kalau teman-teman semua sekarang lihat Sekarang jam 3 So ini bukan jam 3 sore tapi bener-bener jam 3 pagi Karena hari ini Kita planning RNG Team Planning untuk Touring ke Bandung Touring Santai Sama siapa aja So yang lagi siap-siap Oke Halo Enduk Jam 3 pagi ini bukan jam 3 sore 3 pagi pak Deniz Wow luar biasa Luar biasa Luar biasa So kita bakal berangkat Ke Bandung bersama Rizky Dennis Aldi yang megang kamara Dan juga Hazel Baru bangun Motornya Ayo kita lihat ke depan Nah Jadi Ini adalah motor yang bakal kita pake So semuanya kompakan ZX25R Dan Semuanya kenalpotnya standar Karena kenapa? Karena Per beberapa waktu belakangan Lagi agak sensitif nih isu kenalpot Yang agak berisik Jadi kita menghormati Pengguna jalan lain Kita menghormati juga Para petugas kepolisian yang bertugas ya kia Jadi kita coba touring Pake kenalpot standar Sesepetih mungkin Nah kita pengen coba Ngasih unjuk Kalau ternyata kenalpot standar pun Yang penting kita writenya bareng-bareng sama temen Dan Tetep Jaga protokol Tapi tetep fun juga Pasti Iya bener Karena pada saat hari tubuh berangkat Ada video pak Di daerah depok Kenalpotnya diger gaji Kenalpot dikeluar gaji Dipotong Tadinya mau bawa blue emon Sama Mejikom Itu bakal seru banget Bakal pecah Tadinya kawan-kawan Cuman kan ada kendala Ngeliat video yang lagi viral Polisi masih kenalpot Dipotong-potong Yaudah kak Cari yang aman aja Cari yang aman aja So Kita bakal berangkat Sekarang jam 3 5 menit lagi kita jalan Bismillah Semoga semuanya lancar WC dulu kak WC dulu ya Oke semua stay tune Insya Allah Kita aman dan Lanjut Oke teman-teman semua So Alhamdulillah Kita sudah sampai di Pasar Keramat Jati So kita bakal lewat Jalan Raya Bogor Bersama teman-teman Yang super ini So kita nyalain GoPro nya Baru setelah nyampe Keramat Jati Karena kita pikir bakal Membosankan banget tuh Ketika kita lewat Monas Boderan HI Sampai ke Semanggi Tapi ternyata Tidak banyak cerita seru Jadi gue nyalakan GoPro nya Di daerah Keramat Jati Di depan gue Ada Mbelo Rizky Dia bisa mendengar Pembicaraan kita Karena kenapa? Karena kita semua Pake Sena coy Dan disebelah kiri gue Ada mas Dari Bandung Kebayang gak? Dia touring ke Bandung Pake lengan pendek coy Jangan-jangan Oh hoodie tuh hoodie ya Tapi yang penting Pake celana dalam ya Dan Coba kita salib Dua jogon ini Untuk kita lihat Yang lebih depan Ini Denny Ini Mbelo Rizky Yang lagi udah gigi 6 Kita salib dengan gigi 3 Nah Ini adalah Aldi Dia juga sudah bisa mendengar Pembicaraan kita Menggunakan CBS 150 ya di Ini dia Kapten Of the team Kapten Tsubasa Oh bukan So hasil pake Erox So kita perjalanan Menuju ke Masjid Attaun Yang ada di puncak dulu Semoga keburu Kedapetan sholat subuh Bersama teman-teman So Doakan semoga Semuanya lancar Dan lanjut Oke teman-teman semua So kita sudah ada di Masuk ke jalur puncak Nah Alhamdulillah tadi selama perjalanan Kita cuma 1 jam 30 menit Dari Jakarta Barat Sudah nyampe di Jalur puncak nih Karena jalan yang lancar Dan yang paling istimewa adalah Salah satu teman kita Pake Baju tangan pendek Coy Deniz Suriana Gila Jam 5 pagi Pake tangan pendek Di puncak Kalau kita lihat Di belakang Deniz Bukan motor yang geter Orang yang geter Yoi Jalur puncak Ji Jial Jalur Gila Masa tahu sudah kelihatan Pake Boleh Asal nggak ada tamunya ya Ah boleh deh Pake Oke Oke sini ini pinggir semua ya guys kita Alhamdulillah Ya Allah masuk gigi ya guys takut mundur motornya Alhamdulillah Nah buat teman-teman semua kita sudah sampai di puncak pas kalian namanya Masjid Ataun kita mau shalat subuh dulu so semua pada kedinginan hehehe Hazal Aman Aldi Aman Deniz Rizky Nah kita semua mau shalat subuh di Masjid Ataun so lanjut lagi kita ya thank you Nah Alhamdulillah tadi pas jam setengah 6 kita sudah sampai di Masjid Ataun dekat lagi nyampe puncak pas Nah kita sambil tadi shalat subuh dulu sama Rizky sama Deniz dan nah sekarang udah terang nih kelihatan gimana sih siluetnya kita touring ZX25R lah nah so gua pakai ZX25R yang warna hitam kebetulan dan basicnya ini motor sudah full modif head-on jadi kali per depannya sudah Brembo GP4 RS piringannya juga sudah floating selang rem hell karbon Brembo Corsa Corta steering dumper sudah Ohlin sudah Cosato bahkan kali per belakang juga sudah pakai Brembo dan kenal potnya tadinya SJ project full system dan kalau kita apa lagi lepas gas keluar apinya bisa flaming cuman berhubung lagi agak sedikit sensitif isu kenal pot makanya kita standarin teman-teman lihat dan cerita menarik yang bisa kita sampaikan kali ini ZX25R walaupun boleh dibilang kenal potnya standar tapi untuk touring-touring seperti dari Jakarta ke Bandung kayaknya merupakan salah satu motor yang sesuai walaupun tenaga maksimalnya motor ini adalah 50 HP pada 15500 RPM kalau nggak salah jadi tenaga maksimalnya itu didapat pada putaran mesin atas jadi kalau teman-teman nyoba di putaran bawah memang nggak terlalu tenaga tapi kalau udah masuk speed yang agak-agak lumayan di atas 80 udah lumayan bertenaga so ZX25R hitam Dennis pakai ZX25R yang yang di belakang ya dan Rizky ini gimana masih sanggup enggak enak parah sih sanggup banget lah sanggup banget sanggup lagi kita lanjut lagi kita lewat Cianjur semoga semuanya lancar sekarang sudah jam 7 pagi kita tadi istirahat lumayan lama itu jam setengah nunggu terang dulu pokoknya Bismillah semoga semuanya lancar ya kita lanjut nah oke teman-teman semua so kita lanjut lagi meneruskan perjalanan ke Bandung oke Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut lagi semoga lancar wah Aldi standarnya rupa diturunin nih nah jadi sebenarnya touring pakai ZX25R itu lumayan oke loh walaupun kenapotnya standar walaupun motor ini giri rasionya agak pendek karena kenapa eh buka gas dikit oper gigi satu eh oper gigi dua buka gas lagi oper gigi tiga buka gas lagi oper gigi empat karena tenaga maksimalnya itu 50 HP di 15000 RPM jadi RPM nya tinggi memang jadi ketika motor ini teriak-teriak kalian enggak usah khawatir karena memang bawaan pabrikannya sudah seperti itu dan motor ini cocok banget bro buat orang Indonesia so tinggi dari kursi ke bawah itu hanya 78,5 cm nah kalau kita compare sama Yamaha R6 itu 85 cm buset bedanya berapa cm itu 6 cm setengah ya dan itu tinggi nah jadi buat nah gua khususnya 172 cm kaki gua tuh lekuk jadi agak pendek lah ya nah buat orang Indonesia jadi cocok banget nih buat temen-temen semua besok yang mau sanmori oh mungkin pas besok kita sanmori videonya belum tayang jadi semoga besok sanmori gak hujan dan lancar ya dan giveaway sebentar lagi jadi enggak bosan-bosannya mengingatkan kalau arinyi motosport sedang mengadakan giveaway so jangan lupa ikutan buat yang sudah ikutan tetep semangat follow instagram arinyi motosport nah kita sudah masuk ke buntek nih wow view nya oke banget nih follow instagram arinyi motosport dan lihat postingan pada tanggal 13 Desember 2020 tentang giveaway nah disitu dijelaskan gimana syarat-syaratnya untuk menangkan ZTX25R dan uang puluhan juta rupiah anyway dari tadi gua pake quick safter jadi ZTX25R ini temen-temen sudah tau ya kalau ini sudah dilengkapi dengan quick safter auto up and down jadi contoh nih gua oper dari gigi 3 ke 4 tanpa pake coupling nah kan jadi mantep banget nah ini tracknya udah belok-belok nah kurang lebih itu aja so kita lanjut dulu masih jam setengah 8 pagi semoga tidak hujan dan ketemu beberapa menit yang akan datang lanjut bro ya inilah detik-detik gloriski 250 cc 4 silinder akan disalip dengan GSX150 ya kita lihat GSX150 semakin mendekati buloriski buloriski tidak bisa menyalip semakin dekat buloriski tetap ditempel buloriski disalip 250 cc harga dirinya jatuh pemirsa nah oke temen-temen semua so kita habis isi bensin di Cimahi kita sudah nyampe Cimahi jam berapa sekarang? jam 10 pas kenapa agak lama? karena kita tadi banyak minggir dan ternyata pas masuk ke padalarang tadi trucknya lumayan banyak di Cimahi juga macet nah karena hotel baru di di perbolehkan untuk check-in sekitar jam 2 so direkomendasikan sama Dennis Suriana yang karena dia orang Bandung untuk makan makanan vegan atau vegetarian dan nama restorannya kalian harus tahu kata ini restoran vegetarian paling oke di Bandung nama restorannya adalah kehidupan tidak pernah berakhir kehidupan yang tidak pernah berakhir namanya pujang banget ya oke nah akhirnya kita sampai ke Bandung teman-teman semua nah kenapa kita tahu kita nyampe Bandung? ada tulisannya tuh welcome to Bandung wow alhamdulillah perjalanannya lancar kita sudah sampai di Bandung dan tidak ada kendala accident awas ada yang nyebrang nah tidak ada kendala sama sekali tidak ada yang trouble baik itu motornya atau kendala lain-lain alhamdulillah lancar semua nah teman-teman semua sambil kita nunggu nyampe ke tempat makan vegetarian so sedikit review gimana sih rasanya pakai ZX25R ini untuk perjalanan yang boleh dibilang ya touring ya jarak jarak dekat jarak menengah lah ya karena waktu tempuhnya kalau normal kita ngegas terus mungkin sekitar 4 sampai 5 jam jadi posisi riding ZX25 sebenernya untuk sebuah kategori motor sport itu sangat sangat oke kenapa sangat oke karena kalau teman-teman lihat posisi stang dan jok stangnya masih lebih tinggi gitu jadi badan kita tidak terlalu bungku ke depan tidak seperti selayaknya Super Sport 600cc misalnya ZBR600 ZX6 nah kalau kita lihat Dennis yang lagi bawa motor tuh nah posisi stangnya masih lebih tinggi terus kita belok kiri jadi dipakai touring sebagai motor sport untuk dipakai touring pun masih oke tenaga ZX25 gimana? tenaganya tidak over power jadi girasionya rapet memang kita setiap buka gas tidak lama kita butuh untuk over gigi jadi buat touring-touring jarak deket ya oke lah tenaganya oke desainnya dapat quick shift nya ngebantu banget so dari pertengahan puncak tadi gue pergi sama sekali kita ke eh gue gak pakai coupling untuk khususnya buat naik gigi nih contohnya nih kan jadi gak perlu tangan di coupling terus capek juga soalnya jadi ngebantu ABS pastinya sangat support dan yang pasti desainnya juga pasti oke karena masih motor baru ya nah buat temen-temen semua yang pengen banget sama ZX25R ini di dealer Kawasaki masih inden so di RNG Motorsport ready dan bahkan akan kita berikan secara cuma-cuma kepada temen-temen semua nih dalam program giveaway dari RNG Motorsport jadi semangat jangan sampai gak ikutan semoga kalian adalah orang yang beruntung untuk memenangkan motor ini so kita naje dulu sambil lunggu rel kereta nah temen-temen semua kita sudah sampai nih nama restorannya tuh agak sedikit menarik tuh kehidupan tidak pernah berakhir kehidupan tidak pernah berakhir aktualnya semua orang pasti akan mati sih oke kita coba menu nya seperti apa dan Alhamdulillah kita sudah sampai Bandung kehidupan yang tidak pernah berakhir nah ini nama restorannya nih gimana tangannya ini adalah restoran kehidupan tidak pernah berakhir lu gua ditipu kayaknya sama lu oke kita masuk dulu yuk oke kita masuk dulu yuk nah jalan kita sudah sampai di Bandung dan langsung makan ke tempat yang boleh dibilang favoritnya denis nih restoran bukan vegetarian vegan nama restorannya unik banget namanya kehidupan yang tidak pernah berakhir nama restoran dan makanannya full vegetarian jadi tidak ada vegan vegan ya bahkan rendangnya aja nih kalau temen-temen lihat jadi sengaja pesen rendang isinya dari kedelai kayaknya jamur ya dia olahan jamur sih tapi jamur sama kedelai jamur sama kedelai jamur sama kedelai tapi jago banget olahnya ini sosis rasanya kayak daging kira daging rasanya jamur tapi merasa coba ya coba ya rasanya bener-bener mirip rasanya bener-bener mirip jadi buat temen-temen yang riding ke Bandung kalau kita nyampe nginep di hotel langsung tidur atau makan makanan hotel itu udah biasa kayaknya ini bisa jadi opsi yang menarik kehidupan yang tidak pernah berakhir oke kita lanjut makan dulu dan harganya gak terlalu mahal kalau temen-temen lihat tuh harganya hanya Rp11.000-Rp20.000 dan paling lengkapnya aja Rp26.000 jadi Rp26.000 kalian sudah bisa dapat menu sebanyak ini jadi harganya sangat terjangkau untuk sebuah menu vegetarian atau vegan ini mah gratis hidupnya gratis ya karena motor suka gratis kita makan dulu lanjut saya merasa seperti kehidupan yang tak akan pernah berakhir nah ini adalah si liwangi Harley nih menurut Dennis nih setelah mau bawa bubar iya benar nah buat temen-temen semua so hotel kita berada di jalan Aceh nama hotelnya Amarosa nah pas kita sampe nih tinggal parkirnya dimana semoga ada parkir oke temen-temen semua sambil kita nyari parkir kurang lebih itu touring singkat dan fun pastinya bersama temen-temen semua so kita sudah sampe di Amarosa besok pagi kita akan san mori semoga tidak hujan dan semuanya lancar dan gak bosen-bosen mengingatkan kita lagi mengadakan giveaway ZX25R jadi jangan lupa ikutan supaya kalian bisa jadi salah satu pemenang ZX25R atau paling enggak uang puluhan juta rupiah so kita mau istirahat thank you semua yang sudah join thank you Aldi Hazel Mulo Rizky dan Deniz Suryana ketemu lagi dengan gue Jo Arnjimata Swartz YouTube channel sayang kita Arnjitv bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax